selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung sebelum kita masuk ke video saya cuma mau mengingatkan bahwa channel borneo trader youtube ini tidak pernah menawarkan untuk titip dana dengan kelipatan yang menurut saya itu di luar batas wajar dalam sebulan jadi ada akun-akun baik itu grup whatsapp atau telegram yang bernama borneo trader itu tidak ada sangkut pautnya dengan channel ini jadi bapak ibu harap hati-hati ya seperti itu aja jadi kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direquest bapak ibu dan teman-teman yang pertama ada AC kedua Imas ketiga MNCN keempat BMTR kelima Bull ke enam LPPF dan ketujuh RALS sebelum masuk ke video kali ini saya memperkenalkan satu website dan juga ada aplikasinya di Appstore ataupun Playstore namanya PrimeXBT di sini marketnya menyediakan trading trading 4 market yaitu cryptocurrency, forex currency, commodity, dan stock index dan kalau bapak ibu mendaftar dengan menggunakan link di bawah di deskripsi dengan kode borneo trader bapak ibu bisa mendapatkan 50% dari deposit dan juga 200 dolar kalau minimal deposit bapak ibu di 0,017 bitcoin kalau dirupiahkan itu di sekitaran sebelasan juta ya karena di sini depositnya menggunakan bitcoin dan kalau perlihat tampilannya seperti ini kalau kita lihat chartnya bisa 4 ya ini menurut saya sangat bagus jadi bapak ibu bisa langsung trading di 4 misalnya satunya cryptocurrency satunya di forex, satunya di gold, satunya di index juga langsung bisa buy and sellnya langsung di samping ya ini live jadi menurut saya cukup bagus ya dan analisanya juga ada dan yang paling menurut saya juga bagus ini kita bisa ngikutin orang atau akun ini yang centang biru berarti sudah terperifikasi ya hari ini keuntungannya di 6,16% dan total keuntungan sampai hari ini di 7.566% jadi bapak ibu bisa ikutin strategi dan gaya trading orang-orang ini ya dan juga ada biayanya nah terlihat juga ini hasil keuntungannya dan ini ada biayanya ya kalau nggak salah saya bilang biaya manager itu 20% dan biaya lain-lain kalau nggak salah juga 20% jadi mungkin dari total keuntungan itu ya kita cuma dapat di 60% ya seperti itu aja ya kalau mau coba daftar klik linknya di bawah terima kasih kita langsung saja ke samp pertama samp pertama ada ASI ASI pada hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,84% ke lepas harga Rp5.850 kalau dilihat transaksi asing asing net buy tapi kalau dilihat dari tanggal 19 Januari 2021 asing terus net buy dan baru 5 hari asing net sell cuman net sellnya juga besar ya di tanggal 9 Februari Rp326 juta di tanggal 1 Februari di Rp100 juta jadi yang diakumulasinya ini dikumpul ya habis juga dijualnya ya kita langsung saja lihat broker semarinya kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya terlihat saham ASI didistribusi oleh AK, YU, D, X, M, S, C, S, K, J jadi yang distribusi ini broker-broker asing luar ya kita langsung saja ke technicalnya secara technical ASI masih sangat perlu hati-hati karena kalau dilihat ASI sepertinya membentuk head and shoulder kalau ini dimatikan dimatikan nah ini terlihat ini bisa terbentuk head and shoulder dan arah ASI bisa-bisa ya dan target penurunan ASI ini target buru-buruknya ya ke 5.380 tapi kalau minggu depan ASI mampu naik lagi ke atas 6.050 ya bisa dikatakan head and shoulder-nya ini false dan arah ASI akan ke 7.000 lagi kalau dilihat trendnya harusnya memang ASI mempertahankan 6.000-nya ini ya tapi ini ASI sudah tutup di bawah 6.000 udah 2 candle tapi 2 candle-nya dia tidak turun lebih dari lower candle saat turun dalam di serdai volume di tanggal 9 Februari jadi masih perlu konfirmasi untuk ASI bisa kalau di Senin atau Selasa dia membuat candle merah dan di bawah lower-nya di 5.720 yang berpotensi ASI ke 5.400 mending buy di bawah sini ya kalau Bapak Ibu yang sudah buy di daerah 5.800 ya tambah atau cicil lagi kalau memang ada dana di daerah 5.380 yang harusnya dipertahankan kalau pun buruk-buruknya ASI breakdown ya kemungkinan dia cuma membuat lower atau shadow menguji MA200-nya di 5.180 habis itu dia naik lagi dan juga kemungkinan ASI akan sideway di range harga ya kalau memang arahnya ke bawah 5.380 support-nya dan resistennya di 6.000 dia akan sideway di daerah sini baru bisa naik lagi kembali atau minggu depan dia langsung naik bisa juga seperti itu jadi seperti itu aja untuk ASI yang belum punya white NC aja dulu ya ASI harganya nanggung ya mending nunggu sekalian di bawah atau nunggu dia kalau breakout lagi kalau dia breakout ya cut loss-nya tinggal di bawah ini aja di bawah 3 candle ini misalnya kalau buy di 6.100 ya cut loss-nya tinggal di daerah 5.740 dan target profit-nya di 6.850 sekitar 11% jadi 1 banding 2-nya untuk swing trade ya jadi yang swing trade itu selama di area training plan ya hot aja atau pasang trailing stop kalau ASI breakout 6.500 jadi seperti itu aja untuk ASI indikator MACD garis biru masih mengarah ke bawah barcat di bawah 0 juga masih terbentuk ya arah ASI sepertinya kalau tidak mampu ribbon di hari Senin atau Selasa ASI berpotensi besar mengarah ke 5.380 jadi seperti itu aja untuk ASI kita langsung saja ke SAM kedua SAM kedua ada IMAX IMAX pada hari Kamis kemarin ditutup naik 1,82% ke lepah harga 1.115 kalau didatat transaksi asing asing net sell kalau didatat blockers marinya blockers marinya terlihat malah saham IMAX di akumulasi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal IMAX pelan-pelan tapi naik ya ada berpotensi untuk minggu depan IMAX breakout dari 1.200 kalau mau spekulasi buy karena ini harga tanggung ya kalau Bapak Ibu mau bisa cut loss ya cut lossnya di 1.055 sampai 1.050 masih sesuai dengan titik cut loss yang saya buat di post Instagram Borneo Trader linknya ada di deskripsi dan target profit terdekat 1.200 atau pasang driving stop dan arah selanjutnya ke 1.300 sampai 1.380 jadi seperti itu strategi IMAX ya tapi perlu hati-hati ya dan juga indikator MACD garis biru sudah golden cross dan mengarah ke atas walaupun masih mepet garis merah tapi barcat di atas 0 sudah terbentuk 2 candle harusnya kalau sekali lagi IMAX breakout 1.160 itu berpotensi besar ke 1.200 sampai 1.300 ya seperti itu saja untuk IMAX kita langsung saja ke SAM ketiga SAM ketiga ada MNCN MNCN pada hari kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,45% kelepasan harga 1.100 kalau dilihat transaksi asing asing selama 4 hari kemarin net sell kalau dilihat dari broker semarinya MNCN didistribusi oleh broker asing yang besar AK CCCS kita langsung saja ke technicalnya secara technical MNCN MNCN menurut saya harga tanggung karena ada berpotensi untuk naik dan juga ada berpotensi untuk turun jadi ini 50-50 yang menjadi ada potensi untuk naik dia saat breakdown atau koreksi 2 hari candle ini di candle ketiga dan keempat lowernya tidak lebih dari candle ini candle di hari kedua dia koreksi jadi ada berpotensi untuk rebound tapi ini daerah nanggung cuman kalau bapak ibu mau spekulasi baik ini bisa dan juga harga sekarang MNCN itu masih sangat murah potensi profit ya kalau balik ke harga wajarnya itu di sekitaran 50% tapi ini disclaimer on ya ini saya berbicara tentang investasi dalam 1-1 setengah tahun ke depan asal tahan sabar kalau untuk trading bisa juga cut loss di 1060 cut loss di 1060 sekitar 3% dan target profit kalau mau public out ke arah 1230 ya kita pasang swing trade aja langsung jadi bapak ibu hot dan pasang ini target yang saya buat untuk swing trade ya kalau dia breakdown dari 1060 cut loss aja kalau bapak ibu gak mau cut loss untuk hot jangka panjang juga gak masalah paling-paling dia mentok turun sampai 1000 aja sampai 1970 ini habis itu dia naik lagi ya kalau memang buru-buruknya dia mengarah ke bawah tambah aja di bawah ya gak ada salah MNCN pun da metal bagus dan sekarang masih di bawah harga wajarnya ya seperti itu aja untuk MNCN kita langsung saja ke sam keempat sam keempat ada BMTR BMTR pada hari kamis kemarin ditutup terkoreksi 1,48% ke lepah harga 266 kalau dilihat transaksi asing asing net sell kalau dilihat dari broker smarinya broker smarinya terlihat saham BMTR di distribusi yang sangat besar oleh EP yang nampung kecil-kecil kita langsung saja ke technicalnya secara technical BMTR menurut saya cukup aman karena BMTR membuat base ya sudah 8 hari BMTR tidak breakdown dari 258 supportnya dan juga BMTR membentuk pola penan atau plek bendera ya dari satya rebound dari supportnya dia membentuk ini ini harusnya bisa ke atas potensi besar ya target saya bahkan bisa ke 314 cuman ke situ ada prosesnya ya gak harus 1-2 hari mungkin gak 1-2 hari ya mungkin saja cuman kita hanya punya analisa dan punya trading plan jadi selama di area trading plan hot kalau belum saatnya jadi gak perlu ditanya kenapa lama kenapa lambat kenapa gak gerak gerak ya itu memang seperti itu ya sabar makanya harus punya trading plan jadi seperti itu dan kalau pun harus cut loss ya cut lossnya cuman tipis nih bapak ibu bisa cut loss di bawah 258 ya cut lossnya di 254 sekitar 4,54% dan target ke 314 atau di pertengahannya aja dulu di daerah 290 pasang trailing stop kalau gagal breakout mending take profit lah dulu dan beli di daerah bawah lagi jadi seperti itu aja untuk BMTR kita langsung saja ke saham kelima saham kelima ada bull bull pada hari kamis kemarin ditutup naik 3,94% kelepas harga 316 kalau dilihat transaksi asing asing terus jualan saham bull sudah 6 hari asing terus net sell kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya saham bull malah di akumulasi yang sangat besar oleh broker IED 2,34 juta yang jual kecil-kecil kita langsung saja ke technicalnya secara technical bull area best atau area ideal saya buy itu di zona kuning ini saat kemarin bull breakdown saya sudah pasang target beli di dekat dan waktu itu bull rebound dan sudah di daerah 425 saya membuat area best buy atau area ideal buy dan ternyata dia mantul tapi gagal habis itu dia turun lagi dan saat dia breakdown dari area buy saya ini dia turun dalam dan kalau dari situ sekitar 13% dan sekarang bull mau naik lagi karena volume bull juga meningkat apakah ini komplim untuk pembalikan arah belum juga pasti cuman kalau bapak ibu mau beli spekulasi buy ya cut loss saja di bawah lower saat membentuk hammer ini hammernya ada di lower 292 bapak ibu bisa cut loss di 288 dan target profit di EMA 60 nya di 350 tapi kalau mampu breakout dia masuk area best buy saya ini menurut saya cukup aman kemungkinan kalau nggak mampu naik lebih tinggi dia akan setway dulu di daerah 355 sampai 394 jadi seperti itu untuk strategi untuk beli bull di daerah bawah harusnya bull mempertahankan EMA 200 nya ini jadi seperti itu indikator MACD garis birunya masih sangat tajam mengarah kebawah barcat di bawah 0 juga makin dalam ya kita lihatlah 2 hari ke depan kalau 2 hari ke depan candle terus membuat atau tutup di atas harga tertinggi sebelumnya ya potensi bull bisa pembalikan arah ke atas jadi seperti itu aja untuk bull kita langsung saja ke sum ke 6 ada LPPF LPPF pada hari kamis kemarin ditutup terkoreksi 1,1% kelepah harga 1.340 kalau dilihat dari asing asing jual LPPF selama 2 hari tapi sehari-hari sebelumnya asing beli LPPF dari tanggal 22 Januari 2021 dan kita cek broker resmarinya terlihat saham LPPF di akumulasi yang cukup besar oleh MG dan SQ yang jual kecil-kecil kita langsung saja ke technicalnya secara technical LPPF masih mempertahankan supportnya di 1070 dan akhirnya dia break out dan mem-break out MA200 garis merah dan MA60 itu akan menyempit mengarah ke atas kalau LPPF bisa lanjut naik minimal ke daerah 1450 sampai 1480 kemungkinan besar akan membentuk cross ke atas garis MA60 dan juga akan terus ke atas sampai ke resistance sidewaynya di 1720 kalau dari harga sekarang upside profitnya sekitar 24% dan juga kalau bapak ibu bisa perhatikan ini agak kurang kelihatan ya nah LPPF saat koreksi tidak disertai volume dan indikator MACD garis biru sudah di atas 0 lagi barcat di atas 0 makin tinggi harusnya LPPF lanjut dan kalau LPPF bisa break dari 1360 harusnya bisa lebih lari kencang minim-minim ke 1450 jadi seperti itu aja untuk LPPF kita langsung saja ke sum terakhir sum terakhir ada RALS RALS pada hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 1,36% ke lepah harga 725 dan juga RALS masih diakumulasi oleh asing kalau dilihat dari Bokor semarinya sum RALS biasa aja nggak terlihat yang signifikan kita langsung saja ke technicalnya secara technical RALS ini skenario saya waktu itu ya beli RALS saat di 680 cut lossnya di bawah MA200nya dan sekarang RALS sudah naik yang punya dari dari bawah pasang trailing stop atau hold aja harusnya RALS bisa lanjut minggu depan kalau kondisi ISK juga bagus karena ini kita hapus dulu strategi saya waktu itu nah RALS saat breakout dan 2 candle diatasnya lumayan tinggi dan saat dia koreksi volume kecil dan juga RALS bisa dikatakan false membuat head and soldernya ini ya karena head and soldernya ini akan terkompirmasi kalau RALS breakdown dari MA200nya minimal dia tutup di bawahnya lah itu kemungkinan akan terbentuk atau confirm head and solder jadi kita hapus saja head and soldernya ini gagal arah RALS sepertinya ya terdekat dia menguji 760 itu ada MA60 kalau itu mampu di breakout RALS bisa mengarah ke 880 sampai 900 sampai 1000 lagi jadi seperti itu aja untuk RALS dan RALS juga masih mempertahankan yang dulunya ini adalah resistance sideway yang terbentuk dari 8 April sampai 17 November hampir 7 bulan RALS tidak mampu breakout resistannya di 700 dan akhirnya saat dia mampu breakout dia rally tinggi kemudian dia breakdown dan sempat breakdown lagi 700 tapi tertahan di MA200 dan dia naik lagi dan harusnya ini bisa dipertahankan oleh RALS karena gagal breakdown dan apakah bisa spekulasi buy kalau bapak ibu mau cut loss mepet aja ya cut loss aja di 690 bisa dengan kurigan di 4,8% dan target profit terdekat di 765 sekitar 5,73% jadi 50-50 tapi resiko untuk cut loss menurut saya cukup kecil karena RALS masih bisa berpotensi ke atas cuman ini disclaimer on ini analisa saya ya mungkin saja bisa salah tidak sesuai dengan analisa saya silahkan bapak ibu analisa kembali dengan trading plan atau strategi yang bapak ibu punya dan kalau RALS mampu breakout 765 bisa lanjut ke 860 target saya jadi peluang bagus juga menurut saya untuk RALS cuman harus sabar jadi seperti itu aja indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas walaupun masih di bawah 0 juga berpotensi ke atas barcat di atas 0 juga makin tinggi dari barcat sebelumnya harusnya RAL minim menguji 765 ya cukup sampai disini untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual samnya bisa klik tombol belangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di sawaria.co slice Borneo Trader saya ucapkan banyak terima kasih bapak ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati